Halo English learners, ya hari ini kembali bersama saya yang masih tetap stay di channel yang sama ya hari ini materi kita adalah mengenai farce of speech, what do you mean about farce of speech? ya farce of speech ini adalah dasar atau basic kita untuk mempelajari yang menemukan bahasa jadi sebelum kita mempelajari bahasa inggris ya tentunya kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan farce of speech ya apa-apa saja yang tergolong yang termasuk ke dalam farce of speech jadi nanti akan kita bahas di pertemuan episode kali ini mengenai farce of speech ya farce of speech itu adalah dasar atau basic grammar jadi kalau kita belum mengetahui apa itu yang dimaksud dengan farce of speech bagian-bagiannya apa saja yang termasuk farce of speech itu apa saja mungkin kita akan kesulitan untuk mempelajari tingkat atau level yang lebih tinggi di dalam materi-materi bahasa inggris lainnya jadi tentunya ya farce of speech ini adalah sebagai dasar kamu untuk memulai ya memulai dalam mendalami materi bahasa yaitu bahasa inggris jadi farce of speech itu apa saja ya jangan kemana-mana oke check it out oke ya farce of speech why you should still learn about farce of speech ya because farce of speech adalah sebagian dari ya grammar yang menjadi dasar untuk mempelajari ya mempelajari materi-materi lainnya yang lebih level high lagi high level lagi ya tentunya kalian harus paham farce of speech jadi farce of speech ini adalah bagian-bagian dari yang ada di dalam sebuah kalimat jadi adanya farce of speech ini maka terbentuklah sebuah kalimat ya sebuah kalimat yang conflate ya kita pahami khususnya bagi kita pemula-pemula sebagai seorang speaker english ya jadi you are the beginners you shall see ya what about my video today yang pertama itu apa yang pertama itu adalah noun ya jadi di dalam farce of speech itu kita kenal dengan noun yang pertama itu noun ya what do you mean about noun ya tentunya kamu harus tahu apa sih yang dimaksud dengan noun ya noun itu adalah kata benda ya noun itu adalah kata benda yang mana kata benda itu sering kita temukan di sekitar kita jadi contohnya apa ada buku ada ya kemudian sepeda motor atau ya dinding ya jendela window and dance box ya and dance ya fan and dance ya ya door or and dance ya yang ada sekitar kita biasanya kita sebut dengan noun ya jadi noun itu ada terbagi dua ya uncountable noun or countable noun jadi itu nanti akan ada penjelasannya juga akan saya bahas di video selanjutnya mengenai countable noun and uncountable noun jadi kalau untuk di episode ini saya hanya menerangkan apa-apa saja sih yang termasuk ke dalam farce of speech ya dari bagaimana bentuk-bentuknya farce of speech jadi kalau untuk pembagian yang lebih dalam pembagian yang lebih dalam lagi seperti ya jenis-jenis noun yang termasuk dengan countable noun or uncountable noun nanti akan saya jelaskan di episode selanjutnya oke jadi noun itu menjadi ya menjadi sebagian dari ya pembentukan sentence contohnya atau klausa atau phrase ya jadi kamu sudah juga harus tahu yang manis yang disebut dengan klausa yang manis yang disebut dengan phrase ya jadi phrase itu apa saja tentunya harus kamu ketahui dulu ya kamu ketahui dulu part of speech jadi dalam noun itu adalah bagian dalam membentuk part of speech ya klausa sentence atau phrase oke jadi noun itu ya sering kita temukan di sekitar kita banyak sekali ya yang kita gunakan ini juga termasuk pada noun bahkan kita juga sebagai people termasuk kepada noun ya noun itu adalah kata benda oke and dance ya di sini ada yang saya akan ya paparkan contoh ya contoh dari penggunaan sentence ya atau penggunaan noun di dalam sebuah sentence oke example of noun in sentence ya example of noun in sentence ya penggunaan using above noun in sentence penggunaan noun di dalam sebuah kalimat contohnya ya contohnya I I read a book I read a book I read a book saya membaca sebuah buku ya jadi di dalam sebuah sentence ini kita temukan ada berapa noun ya kita temukan ada berapa noun ya kita temukan ada dua bentuk noun I and book book itu juga termasuk noun and I juga termasuk noun jadi ada dua bentuk dari noun I read a book I read a book ya jadi kita sebagai manusia juga termasuk pada noun ya jadi noun itu ada makhluk ada benda hidup ya ada noun yang hidup ada noun yang mati jadi kata benda itu ada benda hidup ada benda mati jadi kita termasuk pada benda hidup dan kalau yang benda mati termasuk pada sebuah buku kemudian sebuah pen ya kemudian sebuah ya papan tulis ya kemudian sebuah apa kemudian ya book story atau ya sus ya atau t-shirts ya jadi itu termasuk kepada benda mati tapi kalau kita sebagai manusia termasuk ke dalam benda hidup seperti ya animals ya ya people ya ya itu termasuk termasuk kepada benda hidup jadi kita juga harus bisa membedakan benda hidup dan benda mati ya jadi I itu termasuk pada noun I I read a book book adalah sebuah benda and dance and dance apalagi kira-kira ya contohnya ya the cat the cat the cat eat a fish the cat eat a fish ya the cat eat a fish ya kucing itu memakan seekor ikan ya ada berapa benda ya the cat and a fish ya jadi benda yang kita temukan di dalam sentence ini adalah benda hidup jadi keduanya adalah benda hidup the cat and yes a fish the cat and a fish ya jadi kalau mungkin ikannya sudah dimasak mungkin termasuk benda mati tapi kalau ikannya masih hidup dia termasuk benda hidup oke and dance and then contoh lain apa ya 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 kita juga bisa menggunakan sentence seperti ini the children the children fly football the children play football the children play football the children play football anak-anak itu bermain sepak bola ya bermain sepak bola ya yang mana termasuk kepada noun ya noun ya the children yeah and dance ya sepak bola ya itu termasuk kepada noun jadi itu adalah contoh-contoh salah satu beberapa contoh dari penggunaan noun jadi noun itu sangat penting the importance in you think about sentence phrase clause dan lain sebagainya ya itu sangat penting dalam pembentukan sebuah kalimat ya jadi tidak terbentuk sebuah kalimat jika kita tidak menemukan noun di dalamnya oke and dance after noun ya oke setelah noun ya noun tadi termasuk kepada bagian pertama fast of speech setelah noun ada yang disebut dengan pronoun ya pronoun what do you mean about pronoun ya pronoun ya pronoun ya pronoun adalah sebuah kata ganti ya kata ganti yang ada di dalam bahasa inggris ya kata ganti orang ya biasanya kata ganti orang atau kata ganti benda ya atau atau kata ganti binatang ya itu kita gunakan ya sangat kita perlukan di dalam membuat sebuah sentence atau membuat sebuah communication ya jadi kita harus paham dulu ya pronoun contohnya pronoun itu ada i, you, si, he, we, they, and its ya jadi itu sangat kita gunakan ya sangat kita perlukan i adalah kata ganti untuk saya you kamu ya you kamu they mereka si dia perempuan he dia laki-laki it kata ganti untuk benda atau binatang ya itu yang dimaksud dengan pronoun ya itu yang dimaksud dengan pronoun ya contoh dalam pembuatan sebuah kalimat di dalam sebuah pronoun contohnya ya sangat sering kita gunakan contohnya seperti I I and my mother I and my mother go to market I and my mother go to market ya saya dan ibu saya pergi ke pasar I I, ya kita tahu kan we find that both pronoun I and my mother ya kata ganti kepunyaan my mother my mother I and my mother go to market ya like that both example using pronoun ya ok and then example see see is very beautiful she is beautiful girl she is a beautiful girl she is a beautiful girl dia seorang gadis yang cantik see see adalah kata ganti untuk dia perempuan dia perempuan she is a beautiful girl she is a beautiful girl or he is a handsome boy or she is a sukses woman maybe yes like that ya there is a sample about pronoun ya ok ya tadi setelah kita membahas tentang noun and pronoun ya jadi kita sudah paham bahwa di dalam part of speech itu adalah yang termasuk bagian part of speech itu ada noun and then from noun ya ok now now you should know about ya bof yes bof ya bof what do you mean about bof? bof itu adalah kata kerja ya bof itu adalah kata kerja jadi ya sudah pastilan kata kerja itu sangat kita butuhkan di dalam berkomunikasi jadi ya kata kerja jadi tidak ada tidak akan ada kata kerja tidak akan ada sebuah sentence yang komplet yang sempurna kalau tidak ada kata kerja atau kata bantu kata kerja bantunya ya jadi kata kerja ini ada dua bagian yaitu termasuk pada irregular bof and regular bof jadi itu juga nanti saya akan bahas di episode selanjutnya mengenai regular bof and irregular bof jadi regular bof itu adalah kata kerja yang beraturan and irregular bof itu adalah kata kerja yang tidak beraturan jadi bof ini juga sangat penting ya termasuk kepada bagian di kedalam part of speech ya bof itu ada dua bagian regular bof and irregular bof ya jadi ada kata kerja beraturan ada kata kerja tidak beraturan jadi kalian juga harus paham bentuk-bentuk yang tidak beraturan itu bagaimana yang beraturan itu bagaimana jadi bof itu sangat penting ya makanya karena ada bof lah maka terbentuklah sebuah sentence karena ada kata kerja bantulah maka terbentuklah sebuah sentence sama halnya posisinya sebagai noun and ya front noun ya jadi makanya saya bilang tadi kalau kalian sudah menguasai yang ada di delapan bentuk bagian dari force of speech maka akan memudahkan kalian untuk mempelajari atau membahas ilmu-ilmu bahasa inggris yang lebih high level lagi yang lebih tinggi lagi oke bof ya bof contohnya dalam penggunaan kalimat ya i i teach my students i teach my students ya kita temukan dalam sebuah sentence ini ya we found that about verb ya teach mengajar saya mengajar murid-murid saya saya mengajar murid-murid saya i teach my students i teach my students jadi kita temukan bahwa ada satu bof ada satu bentuk bof yaitu teach i teach my students i teach my students saya mengajar murid-murid saya oke and dance and dance i i go to Jakarta i go to Jakarta we found dance about verb ya go 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 saya pergi ke Jakarta saya pergi ke Jakarta jadi bep ini sangat penting jadi bep ini juga akan berpengaruh akan dipengaruhi oleh bentuk-bentuk ya bentuk-bentuk keterangan waktu yang ada di dalam bahasa inggris jadi bentuk-bentuk keterangan waktu itu akan disesuaikan juga dengan bentuk penggunaan bepnya atau kata kerjanya jadi kalau di ya kalau di present tense penggunaannya beberapa kalau di future beberapa kalau di continuous beberapa kata kerja keberapa ya kalau di past perfect present perfect itu kata kerja keberapa jadi itu nanti juga akan saya bahas di episode selanjutnya mengenai tensis ya penempatan tensis ya dan penempatan kata kerja sesuai tensisnya oke ya oke tadi kita sudah membahas yang namanya noun and then from noun and then both oke sekarang kita mau bahas apa lagi ya yang termasuk pada part of speech ya jadi selain noun selain from noun selain both kita juga membutuhkan yang namanya adjective what do you mean about adjective? adjective adalah kata sifat kata sifat jadi kata sifat itu ya kata sifat sifat-sifat yang ada baik ada bersama manusia baik ada sama benda ya baik ada sama binatang atau ya makhluk hidup atau benda mati ya benda mati atau benda hidup tentunya ada kata sifatnya contohnya contohnya ya example she is a beautiful girl she is a beautiful girl yes ya we found about adjective ya we found about adjective yes beautiful beautiful is about adjective jadi beautiful adalah sebuah kata sifat ya makanya kata sifat itu sangat dipentingkan ya contohnya di penggunaan sentence lain apalagi ya ya seperti ini dia seorang murid yang sangat pintar she is smart student she is smart student dia adalah seorang murid yang pintar yes we we found that adjective but smart smart ya smart ya smart smart adalah sebuah adjective ya makanya di dalam ya dalam mendeskripsikan sebuah benda ya mendeskripsikan sebuah ya bangunan atau sebuah tempat tentunya kita membutuhkan yang namanya adjective ya untuk menyatakan lo tempat itu bagus ya wah dia cantik sekali dia ramah ya dia baik dia sopan yes polite she is ya polite girl ya kemungkinan atau ya dia laki-laki yang baik perempuan yang baik itu kan menunjukkan sebuah sifat tentunya kita sangat membutuhkan yang namanya adjective ya jadi kita harus paham juga ya adjective itu yang mana ya oke oke kemudian yang kelima yang kelima apa ya yang kelima ya yang kelima ya yang termasuk kepada bagian dari parts of space adalah above what do you mean what do you mean above above ya above ini terbagi dari beberapa bagian yaitu yang termasuk kepada above of time ya above of place above of manner ya itu termasuk kepada above ya above of time ya jadi ketika kita ingin menyatakan ya bentuk keterangan tempat ya tentunya kita sangat membutuhkan yang namanya yang namanya above of place ya atau menyatakan sebuah waktu above of time ya contohnya i go to school ya i go to school i go to school i go to school saya berangkat ke sekolah ya ya kita temukan bahwa disini ada bentuk above ya above of place ya kemudian saya pergi ke sekolah jam 7 pagi jam 7 ya i go to school ya i go to school at 7 o'clock ya berarti di dalamnya saya ada dua bentuk above yaitu above of time and above of place ya above of time itu apa menunjukkan waktu saya berangkat ke sekolah jam 7 ya kemudian above of place ya saya berangkat ke sekolah ya seperti itu oke contoh lain apa ya seperti saya saya pergi ke pesta ya saya pergi ke pesta kemarin sore ya kemarin sore i went to party i went to party i went to party last afternoon i went to party last afternoon ya saya pergi ke pesta kemarin sore ya we found that and it's two to above adverb yaitu adverb of time and adverb of place ya jadi ya adverb ini juga sangat kita butuhkan ya ya setelah itu apa setelah itu ada yang namakan free position what do you mean about free position ya free position itu adalah kata depan yang sering kita gunakan di dalam bahasa Inggris contohnya apa ada in and then ada at and then ada on ya and then ada yeah contoh penggunaan di dalam sebuah kalimat bagaimana ya contohnya gini i i go to school at 7 o'clock i go to school at 7 o'clock ya kita temukan bahwa situ ada at at itu ya kata depan sebelum ya untuk menyatakan sebuah waktu at ya at 7 o'clock atau in in yes the cat sleeps in the dark the cat sleeps in the dark ya kucing itu tidur di dalam ruangan itu ya ya in in itu termasuk kepada kepada free position ya begitu juga penggunaan e ya penggunaan e atau at ya on i put my book on the table i put my book on the table saya meletakkan buku saya di atas meja tersebut saya meletakkan buku saya di atas meja tersebut jadi kita temukan we found about free position on i put my book on the table i put my book on the table jadi itu termasuk kepada free position okay and dance ya setelah itu apa ada yang dimaksud dengan conjunction ya conjunction what do you mean about conjunction ya conjunction ini ya posisinya berfungsi sebagai kata penghubung ya yang menghubungkan antara dua kalimat ya example example ya saya i i and my mother i and my mother ya atau seperti ini ya her mother and her her mother and her father live in Jakarta her mother her mother and her father live in Jakarta ayah dan ayahnya dan ibunya tinggal di Jakarta jadi menghubungkan antara her mother and her father her mother and her father live in Jakarta atau seperti ini saya saya I I go to school I go to school with my friendship with my friendship itu kan sebuah yang menghubungkan conjunction, with conjunction jadi itu adalah bagian dari beberapa bentuk contoh dari conjunction, nanti juga akan saya bahas di episode selanjutnya lebih dalam lagi ya mengenai bentuk-bentuk dan macam-macam penggunaan dalam conjunction ya penggunaan conjunction dalam sebuah kalimat ya atau lainnya oke ya oke the last ya the last first ya ada yang disebut dengan interjection what do you mean about interjection ya interjection adalah ungkapan emosi yang kita gunakan dalam sebuah kalimat contohnya apa bravo bravo hooray hooray bravo ya bravo itu hebat 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 ya hebat kamu bisa memenangkan audisi ini bravo you can ya you can be a winner ya bravo you can be a winner kamu bisa menjadi seorang pemenang ya like that ya bentuk dari ya bentuk dari interjection and dance hooray hooray ya hooray we 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 can ya dance after bravo ya and hooray 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 we going to holiday we going to holiday ya hooray kita akan liburan ya seperti itu itu contoh dari penggunaan interjection jadi it's beberapa contoh dari interjection ada bravo ya ada hooray ya oke nah oke jadi itu tadi bagian-bagian yang termasuk ke dalam parts of speech ya jadi saya harap kamu bisa mengenal yang mana sih bagian-bagian dari parts of speech yang dinamakan basic grammar yang harus menjadi ya modal kamu dalam mempelajari grammar-grammar bentuk-bentuk grammar yang lebih high yang lebih tinggi lagi kajiannya ya tentunya kamu harus paham dulu apa sih yang dimaksud dengan parts of speech ya apa saja bagian-bagiannya jadi yang pertama tadi apa bagiannya yang pertama ada noun noun itu adalah kata benda ya kemudian after that any pronoun apa yang masuk dengan pronoun pronoun itu adalah kata ganti ya baik kata ganti manusia atau kata ganti orang atau kata ganti untuk binatang atau benda ya kemudian yang ketiga ada bof bof itu adalah bentuk kata kerja ya jadi bentuk kata kerja jadi kata-kata kerja beraturan atau irregular bof kata kerja beraturan regular bof atau kata kerja tidak beraturan irregular bof kemudian setelah bof ada apa lagi ada yang dengan adjective adjective itu apa kata sifat ya kata sifat juga sangat dipentingkan di dalam sebuah sentence ya atau ya close atau praise ya atau yang lainnya dalam membuat sebuah English ya bahasa Inggris yang betul-betul ya nice ya form week oke and then after adjective ya ada adbob ada adbob ya adbob itu apa adbob itu adalah bentuk keterangan ya ada bentuk keterangan waktu ya keterangan tempat ya dan keterangan lainnya jadi bentuk keterangan dibaksa dengan keterangan itu adalah adbob ya adbob itu adalah bentuk keterangan kemudian apalagi kemudian ada yang dimaksud dengan preposition preposition itu apa itu kata depan ya jadi ada kata depan ya kemudian setelah itu apa ada conjunction atau ya yang menghubungkan antara dua kalimat kemudian apalagi ada interjection yaitu ungkapan-ungkapan emosi ya itu tadi dari delapan bagian-bagian yang ada dalam fast of speech jadi kamu juga harus paham menguasai dari delapan bagian tersebut jadi nanti untuk episode-episode selanjutnya juga saya akan jelaskan bentuk-bentuk noun jadi ada countable noun uncountable noun di episode selanjutnya kemudian nanti ada saya jelaskan juga penjelasan ya sebelumnya juga saya sudah jelaskan ada episode yang menjelaskan yang namanya pronoun ya pembagian-pembagian pronoun tapi saya akan buat lagi video yang lebih yang lebih ya spesifik yang bisa membantu kalian untuk memahami yang masuk dengan pronoun ya kemudian juga saya akan ya saya juga sering menyajikan beberapa bentuk seperti kata kerja adjective noun dan sebagainya oke and then saya akan membuat ya sebuah penjelasan yang disebut dengan conjunction ya contoh-contohnya kemudian free position ya kemudian interjection jadi ya hari ini cukup ya untuk ya apa sih bagian-bagian yang ada di dalam ya fast of speech kenapa kita harus mempelajari jadi kalian juga harus paham jadi part of speech itu apa jadi kalian sudah paham apa-apa saja minimal kalian sudah hafal yang 8 bagian dari part of speech itu jadi untuk menekan juga di dalam lagi nanti saya akan buat-buat video selanjutnya yang bisa membantu kalian untuk memahami dari ke-8 part of speech ya dari bagi dari 8 bagian dari part of speech tersebut oke i hope you can understand about my expansion today and then don't forget to like subscribe and share to social media see you bye ya and then stay here of course oke